Assalamualaikum wr. wb Halo teman-teman Apa kabar? Semoga kita sehat selalu Amin Terima kasih kalian udah klik video ini Jangan lupa nanti di like, komen, dan subscribe Agar channel aku bisa berkembang Amin ya Allah Oke di video kali ini Aku mau review produk yaitu vacuum cleaner murah Murah karena harganya gak yang berjuta-juta Kayak gitu ya Sejuta, dua juta, lima juta enggak banget Ini menurut aku masih murah Tapi worth it Dan recommended untuk kita Para ibu rumah tangga yang ingin pekerjaannya itu Terbantu oleh vacuum cleaner Oke langsung aja ya Sekalian aku juga mau beres-beres Mau bersih-bersih sore soalnya Jadi sekalian aku mau kasih lihat Cara menggunakan vacuum cleaner Dan juga review produknya Langsung aja, ayo Jangan di skip-skip ya Tonton terus sampai selesai Ini dia vacuum cleaner murahnya Merknya Max Heart Dan ini daya tariknya 600 watt Tapi tenang aja Itu tarikan pertama aja Jadi kalau udah nyala Udah lagi berproses gitu ya Nah itu nanti daya tariknya akan berkurang Menjadi 150-350 watt Dan aku seneng banget Ini kabelnya panjang teman-teman 4,5 meter Jadi dari kamar aku Nyolok ini di kamar aku Nanti ini vacuum ini bisa digunakan Sampai ke ruang tengah Dan juga ke kamar kedua Ke kamarnya elang Nah ini power input ya Biasa kabel colokan Dan ini lubang katup untuk pembuangan udara ya Air outlet Lalu ini ada Tombol power on off Jadi sebelum kita colokin Ininya jangan di on dulu ya Harus off kayak gini Dan ini tombol untuk Untuk membuka dan memasang dash container yang ini ya Dan ini tabung untuk Menyimpan kotoran dan debu yang diserap sama vacuum Terus ini ada suction control untuk menghubungkan Viva Pipa Pipa ini ya Pipanya ada 3 Ada 3 sambungan kayak gini Dan ini filter untuk Vacuumnya Ini dikasih 2 teman-teman Cadangan 1 Jadi nanti kalau udah rusak Nggak perlu beli lagi gitu ya Langsung aja aku pasangin ya Karena emang mau dipakai Jadi tinggal dimasukin kayak gini aja Dan cara memasangkan ini Dash container ini Tabung untuk penyimpanan kotoran disini ya teman-teman Ini ada tombol untuk memasangkan dan melepas Dash containernya ini Caranya kayak gini Jadi tinggal dimasukin aja kayak gini Terus tombolnya dipencet Kayak gini Nah Ini terpasang dengan Aman Nanti kalau mau lepas lagi Tinggal dipencet lagi kayak gini Sekarang kita pasang Karena mau dipakai Ini suction control untuk Ini untuk menyambungkan pipa ya Jadi sekarang mau aku pakai Langsung aja kita praktekin Ini sambungan pipanya ada 3 Dan panjangnya 1 meter Kayak gini pasangnya teman-teman Dan ini bisa Tiga kayak gini ya Jadi nanti biar panjang gitu teman-teman Nah kayak gini Bisa dipakainya kan Kalau untuk lantai Kalau 1 meteran cukup ya Dari tangan kita Gini Dua juga cukup sih Dan ini ada Empat kepala vakumnya Ada empat brush Ini biasanya untuk Lantai ya Untuk di bawah Tapi aku Aku nyaman pakai ini Jadi sebelum Aku bersihin lantai Biasanya aku Kasur dan sofa Pakai ini Jadi aku bersih-bersih Cukup pakai yang brush Yang ini aja Kepala vakumnya yang ini Ini bisa untuk sofa Untuk kasur ya Untuk di dalam mobil Juga bisa Nah ini Ini untuk yang Sempit-sempit kayak gitu ya Untuk selah-selah Kan kalau yang gak pakai yang besar Gak bisa pakai yang besar Bisa pakai yang ini Jadi ada empat pilihan Kepala vakum Nah sekarang aku Pakai yang ini aja Aku praktekin yang ini ya Aku sambungin ke pipa yang tadi Seperti ini Dan ini Power input Ayo kita colokin dulu ya Yuk Yuk Baim Bye 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 prayer selamat menikmati 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 Terima kasih.